Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share tips pecah telur paling cepat di Shopee Affiliate Nah maksudnya paling cepat tuh gimana sih? Maksudnya tuh kalian pemula nih yang baru banget gabung di Shopee Tapi bisa pecah telur dengan cepat dan caranya tuh seperti ini ya Ini adalah cara yang paling jitu banget deh aku lakuin biasanya Kalau aku punya akun baru dari Shopee Affiliate Nah caranya itu yang pertama seperti biasa sih Kalian ambil dulu produk-produk yang menurut kalian tuh oke Kemudian yang menurut kalian tuh dibutuhin banget sama orang Plus kualitasnya juga bagus gitu Karena jangan sampai kualitasnya misalnya penilaiannya tuh di 4,5 atau misalkan 4,3 gitu ya kan Itu kan udah termasuk kategori yang kurang bagus ya dari segi penilaian aja gitu Terus misalnya nih misalkan kalian mau nge-share beberapa produk diusahain ya yang aku bilang tadi penilaiannya oke Kemudian harganya juga terjangkau Karena biasanya orang tuh seneng dengan harga produk yang affordable alias kayak Dia itu harganya range-nya murah tapi kualitasnya oke gitu ya kan Pokoknya produknya yang bener-bener memang pertama dibutuhin orang Kemudian yang kedua kualitas juga oke Karena kan kita istilahnya mau menjual produk ya kan ke customer seperti itulah intinya Itu yang pertama ya cara pilih produknya Pilih produk yang memang bagus gitu ya untuk di-share Terus yang kedua, yang kedua silahkan pilih sosial media Nah sosial media yang bakalan kalian pake usahain pertama yang menurut kalian tuh rame Terus yang kedua yang menurut kalian tuh kayaknya bakalan mantep nih kalo share link di sosial media ini Misal Facebook Nah Facebook itu platform yang sering banget aku pake Kalo misalkan aku mau nge-share produk Karena kenapa? Pertama Facebook memang jangkauannya tuh super luas alias kayak Ini kan Facebook kayak udah dari lama gitu ya kan main Facebook Pasti udah banyak teman kemudian banyak ngikut juga dan lain-lain Dan selain itu sekali share link di Facebook tuh kamu bisa di cerita Nih yang masukin foto disini Kemudian juga bisa di reels Sorry-sorry ini maksudnya bukan cerita ya Ini tuh kayak beranda gitu loh Kayak beranda kalian kemudian share link disini Terus yang kedua di reels Ini reels Facebook itu masih bisa pake link Tapi kalo cerita yang kayak gini Ini kurang efektif ya kalo mau nge-share Karena gak ada linknya gitu Dan kadang orang tuh males mau Buka atau copy paste link dari si cerita ini Karena gak langsung nge-klik Ke link Shopee affiliate-nya gitu Jadi lebih enak di reels dan juga di beranda Kemudian selain Facebook ada lagi Aku biasanya nge-share di Instagram Nah Instagram juga bisa jadi platform untuk nge-share produk dari si Shopee affiliate Nih contoh dapar official Ini khusus untuk produk-produk Shopee affiliate yang aku share disini Jadi kayak udah pure khusus aja gitu Ini produk-produk dari affiliate Shopee yang aku share di Instagram Nah kalo di Instagram itu kayak lebih ke nge-share-nya tuh di cerita Dan juga di link bio Nih link bio berarti kayak misalkan Nomor-nomornya ada disini ya untuk link bio Nah itu adalah platform atau media sosial yang bisa kalian pake salah satunya Lebih bagus kalo semua media sosial kalian pake Contoh ada lagi TikTok atau misalkan Youtube Youtube aku juga ada Jadi kayak semuanya gitu loh Coba ya kita buka histori orang yang CO Jadi kalo misalkan kamu bingung Kamu liat dong orang tuh CO-nya di akun aku misalnya kebanyakannya dimana Atau misalkan orang yang CO di akun kalian tuh Dia CO-nya lewat mana gitu yang paling banyak gitu Kalian bisa masuk ke performa Dan kalian klik aja ini produk yang udah pada di CO Nih liat di perujuk atau yang paling bawah Perujuknya itu di Youtube Berarti orang ini beli lewat link Youtube aku Terus misal selain Youtube ada gak ada Aku share di WA juga Tunggu ya aku ada yang share di WA Nah ini produk yang aku share di WA Nah keterangannya others Jadi kayak gak ditulis Whatsapp gitu Jadi keterangannya tuh others disini Kalo Instagram keterangannya Instagram Kalo WA keterangannya others Nah seperti itu Jadi kamu bisa cross check juga Misalnya platform yang paling banyak orang di CO di platform mana Misalkan di Shopee atau misalkan di Facebook atau di Instagram dan lain-lain Bahkan di Shopee Video pun bisa Nih Shopee Video udah ada Nih udah ada keranjang orangenya Jadi kayak lebih bisa maksimal lah Kalo misalkan mau share Shopee Affiliate itu udah banyak platformnya banget Dan usahain sekali share itu misalkan Tiga Misalnya tiga link nih Kamu share di seluruh sosial media Di Facebook, di WA Di Youtube Misalkan kalo punya Youtube Atau misalkan di Instagram Dan lain-lain Terus Nih yang dilakuin Affiliate pemula tuh kadang dia Kendor Kendor semangatnya gitu Contoh nih Kan aku punya akun ya Ini tuh kalian Kayak Misalnya Ah gak ada yang CO nih Udah ah gitu Gak share lagi Jangan sampe kayak gitu Karena kenapa? Karena Kalo di Affiliate itu Biasanya tuh kayak ada Nabung video terlebih dahulu Yang CO nya entah itu Satu bulan lagi Dua bulan lagi Atau tiga bulan lagi Nih contoh ya Kayak Produk yang aku share Ini kan aku share produk Nah Ini tuh gak langsung ada yang CO Kok yang CO nya gak tau Dua bulan lagi Atau misalkan Tiga bulan lagi FIPP Atau misalkan Dua bulan kemudian Dia tinggi penjualan Kita gak ada yang tau Jadi silahnya Kamu udah aja Share-share aja Link-linknya Karena Kemungkinan Itu bakalan ada yang CO di kemudian hari Entah itu Nanti di tiga bulan ke depan Atau misalkan di empat bulan ke depan Atau misalkan Gak tau kapan Jadi gak usah Kayak Ah udah gak jadi share link Gitu ya kan Jangan sampai kayak gitu Karena memang harus butuh Apa ya Butuh proses juga Untuk pemula yang memang lama Pecah telurnya Tungguin aja Nanti juga bakalan tiba saatnya Tapi ini tips yang paling Cepet banget Pecah telur menurut aku Karena aku pun sama Share link ke seluruh social media Tapi Yang gak terlalu lama sih Nunggu CO Atau nunggu pecah telurnya Nah contoh Kita akan share link Lewat media sosial ya Pokoknya tuh Share link lewat media sosial Paling efektif Menurut aku ya Ya walaupun misalkan Ah aku mau live ya Silahkan live gitu misalnya Biar lebih cepet Itu lebih oke Kita coba ya Misalkan aku mau share link ini Penilaiannya udah bagus banget Ada videonya juga Nih Kalau misalkan kalian mau Share link ya Misal Ambil dulu nih Fotonya Kemudian Seperti biasa Salingin tautan Gak usah dirubah ya Ini udah salin tautan Udah bener dan udah oke Jadi gak usah custom lagi Kemudian Kamu masuk aja Yang aku bilang Aku biasanya Sering banget Ngeshare tuh di facebook Dan youtube Dan instagram juga Masukin aja langsung Untuk si produknya Dan Kamu tulisin aja Untuk copywritingnya Boleh yang bagus ya Misalnya kayak menjual Nah kalau misalkan udah Langsung aja Klik berikutnya Nah kalau misalkan Di facebook Itu biasanya linknya akan berubah Berwarna biru Kalau misalkan Disini masih berubahnya Enggak berubah nih Kamu Refresh aja Masuk ke profile Kemudian Tunggu beberapa saat Nanti tuh dia bakalan Kayak gini Diklik Itu bakalan langsung Menuju Ke Shopee Link yang kalian salin Nah seperti itu ya Kurang lebih Pokoknya kamu tuh Harus nge-share Di semua platform Atau di seluruh sosmed Kalau misalkan pengen Cepat pecah telur ya Oke guys Jadi itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga membantu Buat pemula Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Adios